Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi menjelang siang kawan pajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akob Ahmadi dan Ibu Nurul Armilia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Halo Tribuners Pak Akob dan Ibu Armilia ini selaku penyuluh pajak kanwil Direktora Jenderal Pajak Jawa Timur 3 ya Iya betul sekali Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Tribuners yang ada di rumah Halo Tribuners Kami dari Kanwil DGP Jawa Timur 3 Ada saya Armie dan Pak Akob Siap-siap Oke mungkin sebelumnya terima kasih telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Sama-sama Kita juga terima kasih Oke mungkin ada sebagian masyarakat nih Pak Bu yang belum familiar Dengan pertukaran informasi secara otomatis itu ya Pak Bu Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan itu apa seperti apa gambaran singkatnya Ya jadi gambaran singkatnya yang dimaksud dengan pertukaran otomatis Informasi otomatis adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan Berdasarkan perjanjian internasional tadi yang Ibu jelaskan tadi Ya sebagai pelaksanaan perjanjian internasional Dimana itu semuanya ada tujuannya Bu Tujuan yang seperti apa kira-kira Pak? Ya yang tujuannya adalah Karena kita juga dari pajak ya Tujuannya pertama jelas untuk menghindari Apa mencegah penghindaran pajak Ya karena masih banyak selama ini Orang apalagi kita sering dengar di itu kan Di berita-berita itu Untuk supaya tidak kena pajak Dilarikan hartanya asetnya keluar negeri Seperti itu Salah satu tujuannya itu Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk mencegah pengelakan pajak Ya penghindaran dan pengelakan Kemudian yang ketiga adalah Mencegah penyalahgunaan P3B Yaitu perjanjian apa Penghindaran pajak berganda Ya perjanjian penghindaran pajak berganda Ya jadi agar tidak kena disana sini Itu kita menghindari apa Dibuat perjanjian ini Kalau sudah dikenakan di negara A Jurisdiksi A Maka kita tidak dikenakan Jadi ada kesepakatan Kesepakatan ya itu Tujuannya kesana sih Di satu sisi Agar perpajak yang tetap masuk Di sisanya ini juga tidak merugikan Ya kalau kena ganda kan kasihan juga Kemudian juga untuk melakukan informasi terkait Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak Apakah dia sudah menekan kewajiban semuanya atau belum Itu upaya dari kami di DCP seperti itu Berarti upayanya menghindari dari pengelakan pajak tadi ya Pak Iya Terus ada kaitannya enggak sih Pak Dengan tujuan untuk mencegah tindak pencucian uang itu Ya Dengan pencucian uang Ya ada Jelas kesana itu Kan pencucian itu kan juga untuk penghindaran pajak itu tujuannya kan Ya kita nanti harapannya Semua transaksi yang Terutama transaksi keuangan itu Bisa kita identifikasi atau bisa kita minimalisir secara sejak dini Agar itu semuanya transparan dan bisa dikenakan pajak Lalu manfaatnya kira-kira seperti apa Pak manfaatnya untuk masyarakatnya Jadi kan kalau misalnya apa namanya Dengan adanya perjanjian pihak internasional gitu kan Berarti ada negara-negara yang bersepakat nih Untuk bekerja sama gitu kan Melakukan pertukaran informasi secara otomatis ini gitu kan Kenapa secara otomatis? Karena ya itu tadi dilakukan secara priodik gitu kan Jadi nanti masing-masing negara ini bertukar informasi gitu kan Nah itu tadi kayak yang Pak Ako jelasin Ada misalnya dari kita terus mau naruh harta di negara mana gitu Nanti bakalnya ketahuan karena udah bersepakat nih Jadi negara yang bersangkutan sama kita bisa tukar-tukaran info Eh ini ada warga negara kamu Nyimpan uang di negara aku Segede gini di bank ini Nilainya segini Nah itu jadi bisa ketahuan gitu kan Nah jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan pencucian uang Jadi harusnya malah semakin transparan ya Jadi kalau misalnya kayak ada yang mau disembunyikan Bakal lebih susah lagi gimana caranya gitu kan Kecuali memang di negara-negara yang gak kerjasama atau belum kerjasama ya Berarti negara-negara yang sudah kerjasama tuh apa aja kira-kira Sudah banyak sih Sudah banyak ya Sudah 200 lebih kan Yang meratifikasi perjanjian ini gitu loh Yang tergabung di OECD tuh Organisasi Eppleotment Iya yang tadi dijelaskan tadi itu kan di OECD Oke dan kalau misalkan tantangan Pak Tantangan yang diterapkan gitu dalam program ini kira-kira apa tantangannya? Tantangannya ya karena ini tadi Jadi kalau dengan adanya AEOI ini maka masing-masing negara itu kan meminta lembaga keuangan Perusahaan keuangan, perusahaan investasi itu melakukan pelaporan tambahan Jadi di luar laporan keuangan yang sudah dibuat oleh mereka selama ini Itu lembaga-lembaga tersebut itu membuat pelaporan tambahan nih Tentang AEOI nih yang dibutuhkan oleh AEOI datanya Jadi mereka ada standarnya rekening-rekening yang harus dilaporkan gitu Misalnya kalau misalnya kayak lembaga keuangan itu untuk orang pribadi Itu butuh per orang itu dengan saldo agregat Misalnya saya punya 5 rekening Total nilai saldonya itu minimal 1M Itu saya harusnya sudah dilaporin Kalau misalkan di bawah 1M? Nggak dilaporin Tapi kan agregat ya Jadi totalan kan Misalnya satu rekening 200, rekening 400, rekening 500 Ditotal 1M ya dilaporin gitu kan Kalau misalnya untuk badan malah nggak ada saldo minimal Jadi kalau untuk entitas atau badan itu Tetap harus dilaporkan gitu loh berapapun nilainya gitu kan Kalau kayak perusahaan asuransi itu Misalnya saya punya asuransi dengan nilai pertanggungan minimal 1M Oleh perusahaan asuransi nama saya harus dimasukkan Dalam laporan untuk AEOI ini gitu Jadi ya itu tadi Jadi tantangannya ya Karena lembaga-lembaga ini tadi jadinya jatuhnya kayak Dapat kerjaan tambahan ya gitu kan Jadi mungkin ya Ya butuh effort lah untuk melakukan Tapi karena Balik lagi negara-negara yang tergabung di OECD Tadi udah bersepakat gitu Mau nggak mau mereka harus melakukan ini gitu kan Karena kalau nggak bisa jadi nanti Ngefeknya malah ke yang lain-lain kan Kayak ke kerjasama antar negara gitu kan Mungkin ada hal-hal yang akan berimbas gitu Padahal awalnya cuma sekedar dari AEOI yang mungkin kita tidak melaksanakan kewajibannya gitu Berarti selalu di atas 1M minimal 1M itu wajib dilaporin gitu ya Pak ya Ya tantangannya juga kan Selama ini terkait kerahasiaan bank Data bank itu kan Itu yang selama ini ditakutkan oleh lembaga keuangan Ya Nanti Nanti bocor nih Nanti orang nggak mau nabung di bangsa ya Kemarin waktu kita pelatihan itu kan Kita di komplain juga sih Di komplain gitu ya Tapi insya Allah kita Betul-betul kita jaga kerjaan itu Itu secara internal ya Kemudian Seandainya itu tidak dilatifikasi oleh seluruh negara Banyak juga kerugiannya ya Katakanlah kredibilitas negara tersebut Kemudian kepercayaan investor Kemudian Mempahaman kita juga stabilitas ekonomi bisa terganggu Uang itu menjadi Nah karu-karuan kan seperti itu Ya betul Nah kalau misalkan cara kerja pertukaran informasi otomatis ini seperti apa kira-kira Pak Bu? Kalau cara kerjanya itu bisa jadi dua Yang pertama itu yang secara otomatis Itu ada periode pelaporannya Periode pelaporannya Ya jadi Periode pelaporannya itu setiap bulan keempat Setiap bulan keempat Bulan keempat di tiap tahun ya Nah kalau misalnya bulan keempat berarti kan jatuhnya kayak 30 April ya 30 April Jatuhnya misalnya di hari libur Berarti mundur ke hari kerja berikutnya Berarti hari libur gak bisa dilaporin gak? Ya kita relaksasi untuk batas waktu lapornya Sebenernya kan itu kan batas waktu ya Jadi kan bisa dilaporkan sebelumnya Nah gak harus nunggu batas waktu sebenernya Kalau sudah melebihi batas waktu? Nah itu ada ceritanya lagi nanti Jadi kalau misalnya mau lapor ya itu Kalau bisa sih tepat waktu gitu kan Karena ketika Tadi masing-masing lembaga keuangan tuh banyak kan ya Ada satu yang lapor telat gitu kan Nanti berarti Indonesia mau setor ke Kesepakatan tadi ke negara lain Ke organisasi OECD yang sudah bersepakat Itu jadi telat juga kan Kalau nungguin yang berapa satu dua yang telat tadi gitu Nah terus sebenernya dilaporin aja dulu Tepat waktu Karena masih ada opsi pembetulan ya Pak Abad ya Jadi masih bisa dibetulkan Kalau misalnya dirasa kayak Loh ini ternyata ada satu nasabah misalnya yang belum kelapor gitu Atau loh nasabah ini rekeningnya lima kok yang kelapor cuma empat gitu Ternyata empat rekening doang udah lima satu M ternyata Tapi sebenarnya ada rekening lain yang belum kelaporin Yaudah tinggal pembetulan aja gitu Pembetulan aja Jadi kalau punya rekening empat Empat-empatnya harus dilaporin Betul Soalnya kalau misalnya enggak melakukan pembetulan Nanti dianggapnya menyembunyikan informasi gitu Ada ceritanya lagi Itu sama dengan itulah Mbak Apa? Kewajiban lapor SPD ya? Ini kan enggak dilapor kan Kita niatnya mungkin lebih karena enggak tahu gitu kan Lebih karena apa Tapi tuduhannya kan bisa Macem-macem Iya betul Iya 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 Terus kalau penerapan IEOI di Indonesia ini Jadi kira-kira seperti apa penerapannya? Iya Penerapannya ya Sekarang ini ya kita Sudah pertama seiring kita melakukan sosialisasi Berarti melakukan sosialisasi Sosialisasi ke semua lembaga jasa keuangan Dan apalagi kita udah intensif Mulai 2024 ini kan ya Kita udah diwajibkan lah semuanya Dari kantor pusat sampai ke kantor yang Perata pelayan pertama itu untuk Menosialisasikan akan kewajiban pelaporan ini Iya jadi minimal tahu ada kewajiban ini Ada kewajiban minimal itu Karena juga mungkin selama ini yang tahu Hanya lembaga keuangan yang seolah Apa ya resmi yang menurut orang Ya memang itu lembaga keuangan Padahal tidak hanya itu Yang gede-gede doang ya kayak bambang gitu Iya BPR kadang juga enggak lapor Iya BPR kan wajib untuk lapor Termasuk katakuri yang Katakuri wajib lapor Kemudian juga kooperasi simpan pinjam Atau kooperasi yang melaksanakan Di dalamnya ada Istilahnya kegiatan simpan pinjam Itu sebenarnya juga ucap lapor Itu ya tujuannya apa ya itu tadi Untuk apa ya Lebih mendisiplam Apa ya Membangun kepercayaan Kita dengan lain bahwa Kita telur pengelolaan keuangan di negara kita Telur baik Tujuannya ke situ Dan membangun menjadi baik Sesuatu yang baik itu kan Berat butuh effort Dan kerjasama dari semua pihak Dan kesataran semua pihak Jadi sebenarnya kita Ngomongin di tribun kenapa Karena ya itu Ada bank yang komplain sama kita Kalau dia di komplain nasabahnya Kok data aku kamu setorin ke DJP Padahal DJP ini kan perwakilan pemerintah Bank tadi memang punya kewajiban Untuk menginformasikan Merkening keuangan nasabahnya Ke pemerintah Nah DJP bagian dari pemerintah Jadi bukan berarti ketika DJP tahu Maka bank tersebut itu Kayak melakukan pembocoran data Atau gimana Enggak gitu Jadi memang sudah ada aturannya Bahwa dari lembaga keuangan Misalnya bank tadi Memang setor data ke pemerintah Karena pemerintah butuh Juga memberikan data itu Ke negara-negara lain Yang sudah berkomitmen Bersepakat gitu Nah ini mungkin yang banyak warga ya Banyak kawan pajak Banyak tribuners mungkin belum paham Jadi makanya kita kesini gitu kan Setelah buat sosialisasi juga Gini loh sebenarnya ceritanya Biar gak salah paham gitu Juga untuk membantu pihak perbankan kan ya Iya Selama ini merasa tersalahkan Tersalahkan Ada yang sampai pindah bank Oh sampai pindah bank berarti Dari bank A dia pindah ke bank B Lah dikira bank B tidak melakukan itu Berarti sama aja semua bank Mau bank Pemerintah Masuk pasca juga sama Sampai koperasi pun Asal disitu ada Istilahnya umek-umek Untuk ati uang Itu ucap lapor Jadi bukan berarti Terus Ya itu tadi banknya tuh komplain Karena sampai Mencabut dana dari Ya otomatis Kalau merupakan dia termasuk Nasabah yang dilaporkan Berarti kan nasabah besar ya Lumayan kan ya Ketika pindah Padahal yang nasabah itu Mungkin gak ngerti Di bank Sono juga sama aja Berarti ini sudah Mensosialisasikan kepada masyarakat Agar masyarakat Sekalian Karena dari bank minta bantuan Ketika banknya ngomong Loh sama aja di bank sebelah Gak percaya Nasabahnya masyarakat belum percaya Jadi Ini kita kan pihak sentral nih Gak ada manfaat apa-apa juga Jadi Sekalian Lantas apa sih Yang melatar belakangi Adanya program AEOI ini Melatar belakangi ya Iya Latar belakangnya ada dua kan Secara jelas sama domestik Betul Apa pakor Mungkin bisa dijelaskan Pak Iya Jadi kalau Latar belakang secara Internasional Itu dilakukan Dalam negara Pelaksanaan Perjanjian Internasional Untuk mempunyai Komitmen Implementasi IOI itu Jadi komitmennya itu Bahwa semua pelaporan-pelaporan Sudah dilaksanakan Sebelum tanggal Sebelum 30 Juni 2017 Itu awal banget Awalnya Bersepakat Bersepakat itu Apabila gagal ini Untuk dipenuhi Itu kerugiannya Signifikan bagi Indonesia Oh sangat rugi gitu Iya Ya kredibilitas kita Sebagai anggota G20 Kemudian Kepercayaan investor Ya makanya Mungkin selama ini Orang masih Investasi gak? Investasi gak? Setengah setengah Pelaporannya disitu Kalau Kita pelaporannya gak bener Berarti mungkin Rakyat masih ragu Kepada pemerintah Berarti kita dibilas Negara juga kan disitu Efeknya kemana-mana ya Iya kemana-mana Gitu loh Pok Dengar-dengar Barang kebutuhan pokok Mau dipajakin Dibebaskan Oh ya? Ceng Dengar-dengar Jasa pendidikan Mau dipajakin Dibebaskan Oh ya? Bu Dengar-dengar Jasa pelayanan kesehatan Dipajakin juga Dibebaskan Oh ya? Tak perlu khawatir Barang kebutuhan pokok Jasa pendidikan Dan jasa layanan kesehatan Tetap bebas PPN Pajak Kuat Indonesia Maju Kemudian secara domestik Mokot Kalau secara domestik ya Memang sudah diatur ya Sudah diatur di undang-undangnya Di bidang perpajakan Karena memang Kalau misalnya gak diatur Nanti ketika perpajakan Mengetahui data tersebut Dianggap ya itu tadi Ada kebocoran data gitu Padahal Ya that's why Di undang-undangkan Dibuat aturan Ya agar supaya Bisa Kondisinya nih jelas Bahwa kita meminta data Itu legal Ada dasar hukumnya Jadi yuk kerjasama Kita Toh ya bareng-bareng Di pemerintah juga Gitu kan Oke berarti Berarti kalau misalkan AEOI ini Lebih fokus pada Akses keuangan Yang selama ini Belum bisa maksimal Untuk kepentingan Perpajakan itu ya Betul Lantas akses informasi keuangan Seperti apa yang diinginkan Di AEOI ini Jadi memang selama ini Benar bahwa Akses informasi keuangan Kita merasa Apa Sangat terbatas selama ini Ya Jadi Kita menginginkan Bahwa nanti Akses keuangan itu Meliputi ya Penyampaian lapor informasi Yang berisi Apa Informasi keuangan Secara otomatis Jadi bank-bank itu nanti Otomatis sudah lapor ke kita Ya apalagi dengan Pelaksanaan NIK menjadi NPP Itu harapannya ke sana sih Nah kemudian juga Pemberian informasi Dan atau bukti Keterangan Permintaan Ini untuk pelaksanaan Ketentuan Perunturan Perunturan Jadi permintaan Apabila di kita Ada permasalahan Perpajakan nih Pajak-pajak Sedang diperiksa Ya Itu kita Kepada bank Melakukan permintaan Dan matikan Mungkin banknya Belum lengkap Melaporkan Apa Nasabahnya Ya Sebenarnya Saya ingin lihat sih Bu Army Ini Berapa sih Rekeningnya Nah Itu karena Dia lagi bermasalah Di perpajakannya Itu permintaan Jadi ada yang secara otomatis Ada secara Permintaan Kalau permintaan itu Biasanya sangat spesifik Data-data yang kita minta Ke perbankan itu Berarti harus minta Data-datanya ya Pak Dan bagaimana Data AEO ini Dapat terkumpul Jadi Cara mengumpulkannya Ada dua Mekanisme ada dua Itu tadi Secara otomatis Dan juga secara Permintaan Otomatis dan permintaan Berarti Ya ada dua cara itu Intinya secara besar Seperti itu Ya Otomatis itu Seperti apa Terus permintaan Seperti apa Jadi Kalau otomatis itu Pertukarannya dilakukan Pada waktu tertentu Kemudian dilakukan Juga secara Periodik Terus berkesinambungan Atasnya Keuangan disusun Berdasarkan standar Pelaporan umum Jadi ada standarnya khusus Jadi semuanya harus Lapor Katakanlah ada Sepuluh item Ya Sepuluh item itu Semuanya harus sama Melaporkan sepuluh item itu Itu secara otomatis Ya Berarti harus sama Gak boleh Gak boleh ada yang Iya Udah ada formatnya Udah ada formatnya Udah terstandardisasi Seperti itu Sedangkan yang berada Permintaan itu Laksana berada Permintaan ada Informasi Mengenai hal-hal yang Berkaitan dengan Masalah perpajakan Tadi Ya Seperti itu Oke Berarti Kalau misalkan Cakupan kewajiban Pelaporan oleh Lembaga jasa keuangan Dalam AEO ini Meliputi apa saja Kira-kira Jadi kalau Untuk cakupannya Itu ada yang Internasional Sama ada yang Domestik Gitu Kalau yang Kepentingan internasional Tadi terkait dengan Data Anggota OECD Tadi Jadi G20 yang Udah bersepakat Kalau misalnya Untuk domestik Ya untuk Kepentingan kita ya Untuk kepentingan Pemerintah secara Internal Dalam negeri Gitu kan Antara DJP Pemerintah Dan juga Lembaga-lembaga keuangan Yang berpartisipasi Tadi Dan juga Bisa sih Mungkin untuk Kepentingan yang lain juga Ya untuk Pengendalian Stabilitas negara Juga berpengaruh Ya katakanlah Untuk nanti Pemerintah yang mengetahui sih Agar Bisa menjaga inflasi Berapa sekarang Yang beredar Di masyarakat Seperti itu Mungkin dari pertukaran Data itu Akan bisa dilihat Sehingga Pemerintah bisa Mengantisipasi Awal Agar inflasi Tidak terjadi Terus-terus Katakan Seperti sekarang ini Ini deflasi Udah memasuki Bulan ke-6 Itu Sebagai langkah Saranan Untuk melakukan Membuat kebijakan Nah disitu Berarti untuk Mencegah inflasi Iya Untuk Salah satunya Mencegah keterpurukan negara Secara keseluruhan Seperti itu Kan kita pengen Negara kita maju terus kan Tidak pengen negara kita Hancur kan Seperti itu Lalu bagaimana Alur kewajiban Lembaga keuangan Dalam melaksanakan Ketentuan terkait AEO ini Mulai dari Pendaftaran Prosedur Hingga pelapornya Kira-kira seperti apa Ya Jadi kalau misalnya Ini tribuners Ada yang bekerja Di lembaga keuangan Yang merupakan Kategori pelapor ya Jadi wajib pelapor Untuk AEO ini Itu bisa melakukan Pendaftaran terlebih dahulu Jadi Pendaftaran ini Mendeklare gitu kan Apakah sebagai Yang pelapor Atau non pelapor Jadi nanti ketika Masuk ke portal EOI Portal EOI Pajak.go.id Itu nanti Bikin statement dulu Saya adalah pelapor Atau bukan Jadi ketika di EOI.pajak.go.id Itu daftar itu Langsung bilang Apakah pelapor Dan non pelapor Nah Kalau misalnya Pelapor itu nanti Bisa memberikan Data awal Itu berupa NPWP EFIN Terus email Sama bikin password Nah itu Kalau yang secara elektronik Kan lebih mudah ya Harusnya di jaman yang serba Digital ini Tapi kalau misalnya Memang Mungkin sekalian konsultasi Atau gimana Itu bisa langsung Datang ke kantor pajak Nanti bisa dibimbing Kalau misalnya Men-download formulirnya Secara online Di internet Terus Lagi gak ada kuota Apalagi berhalangan Ke kantor pajak Iya Bisa Bisa dikirim Bisa dikirim Melalui post Atau kurir Atau ekspedisi Nah nanti ketika Sudah berhasil Mendaftarkan diri tadi Baru ada Pelaporannya Nah nanti Untuk laporannya Tadi udah ada format Yang terstandardisasi Bentuknya Jadi nanti Yang akan dilaporin Itu Bentuknya kayak apa Itu udah disediain Tinggal ngisi aja Oke berarti Bisa dilakukan secara Offline Atau online Betul Kalau misalkan Offline itu Kalau misalkan Bingung langsung aja Datang ke kantor pajak Sekalian konsul-konsul Kalau ngobrol Atau muka gini Kayaknya bisa lebih enak ya Lebih enak Dan lebih Ngerti gitu ya Yang dimaui apa Dan bagaimana Laporan informasi keuangan Disampaikan oleh Lembaga keuangan Meliputi apa saja Kira-kira Jadi yang wajib Dilaporkan itu Adalah Atas Atas Entitas Lembaga jasa keuangan Itu ada Empat Meliputi Yang pertama adalah Lembaga simpanan Itu ada Di sana Yang masih dalam Kategori lembaga simpanan Ada bank umum Kemudian ada BPR Ada bank syariah Kemudian ada Entitas Yang kedua Ada entitas Investasi Yaitu disitu Ada perusahaan efek Jadi banyak Kemudian Yang ketiga Ada lembaga kustodian Disitu ada Bank kustodian Dan perusahaan efek Kemudian Yang keempat Ada perusahaan asuransi Tertentu Jadi Semuanya Yang utek-utek Masalah uang Itu Masuk dalam Disitu Yang wajib lapor Kemudian Lembaga jasa keuangan Lainnya Disitu meliputi Lembaga simpanan Yaitu Lembaga keuangan mikro Dan layanan peminjam Berbasis IT Sekarang kan Banyak kan Di online Pinjol Mungkin Semacam pinjol Bukan pinjol Semacam Semacam gitu Berbasis aplikasi Kemudian Yang berikutnya Yang ketika Untuk entitas lainnya Meliputi Lembaga simpanan Disitu ada Koperasi simpan pinjam Dan koperasi dengan Unit simpanan Unit simpan pinjam Dan yang kedua Adalah Entitas Investasi Disitu ada Pialang berjaga Kemudian Anggota pialang berjaga Yang keliring tertentu Itu Itu tadi Kategori yang Untuk Yang pelapor Jadi lembaga keuangan Pelapor Kalau yang dilaporin Apa Itu ada Identitas si Pemegang rekeningnya Mungkin tadi Kata singgung Ada nasabah Nah Terus nanti Dilaporin juga Nomor rekeningnya berapa Ada satu Apa ada banyak Terus Ditaroknya di mana Di lembaga keuangan Misalnya di bank apa Gitu kan Terus saldonya berapa Gitu kan Nah jadi Nanti ketahuan Gitu kan Ya itu tadi Per orang Misalnya Mbak Eka nih Ternyata punya Lima rekening Di satu bank Saldo agregatnya Totalannya Minimal 1M Berarti Mbak Eka Akan termasuk Menjadi nasabah Yang dilaporkan Jadi Memang harapannya Transparansi data Biar ketahuan Di Indonesia Sebenarnya Banyak orang kaya Enggak Ada gak sih Yang gak dilaporin Nah kalau misalnya Gak dilapor Nanti dianggap Menyembunyikan data Karena kan Kalau dari Lembaga keuangan Harusnya Tersistem ya Jadi nanti Bisa ada macam-macam Bisa dianggap Tidak lapor Yang pertama Bisa Lapor Tapi Ya itu tadi Gak lengkap Gitu Atau Menyembunyikan data Akhirnya kan Ya Atau dianggap Ya tadi Menyembunyikan data Gitu kan Nah itu nanti bisa Ada sanksinya sendiri Oke Sanksinya apa aja Sanksiringan Sanksinya bisa Pidana Kalau orang pribadi ya Orang itu Pidana Kurungan 1 tahun Kalau secara uang Bayar 1M Oh 1M itu Jadi Ya udah sih Daripada Ngomongin Sanksitasi kan Gak enak ya Udah kita laporkan aja Apa adanya Gitu kan Tinggal dilaporin aja Gitu kan Sesuai dengan data Gitu kan Aku gak bisa lupain dia Kamu emang harus lupain dia Tapi kamu Gak boleh lupa lapor pajak Ayo lapor pajak Sekarang Lebih awal Lebih nyaman Hai Apa? Aku gak bisa lupain kamu Kamu harus lupain aku Tapi kamu Tapi kamu gak boleh lupa Lapor pajak Aku tuh udah lapor pajak Masih pun mungkin sampai sekarang Masih belum ada ya Disaksi Karena kita masih Himboan-himboan Kita memberikan penyadaran kepada masyarakat Dan lembaga keuangan Agar kewajiban yang selama ini Bisa dilaksanakan dengan baik Nah ini termasuk juga bagian ya Kita mau bantu Sosiasi itu ke masyarakat Agar masyarakat jadi paham Ternyata Bukan bank yang melapor Bukan bank ini saja Semuanya wajib lapor Wajib lapor Tentang rekening Dan bukan atas kehendak banknya ya Memang diatur di undang-undang Kehendak pemerintah Ada undang-undangnya Selama ini kita kan Kadang Kalau ada apa-apa Kita mudah menyalahkan pihak lain Padahal itu sebenarnya Sudah ada payung hukum yang jelas Oke jadi buat tribuners Yang penghasilannya Minimal 1M ya Kalau masuk yang dilaporkan ya Alhamdulillah Berarti kan Masuk kategori Menangnya ke atas Betul Dan itu juga tidak Serta-merta Dikenakan pajak besar kan ya mbak ya Iya Ini kan Dilaporkan itu Cuma dalam rangka Dilaporkan aja gitu Misalnya menjadi data gitu kan Kadang orang udah Parna duluan kan Kalau data dipegang kantor pajak Ini aku di uber-uber gitu Ya kalau misalnya selama ini Sudah melakukan Kewajiban perpajakannya Dengan benar Betul Dengan baik Dengan patuh gitu Sesuai dengan apa adanya lah Kalau misalnya dipajak tuh Ya yaudah Apa yang mau dikhawatirin gitu kan Dan juga selama ini Bahkan kalau melapor Dengan baik Dengan benar Wajib pajak itu Sebenarnya banyak diuntungkan juga kan Oh seperti apa kira-kira pak Keuntungan Ya katakanlah Bayar pajak ini Ya bukan hanya taat Dilapor ya Utamanya lapor Kita bukan masalah bayarnya Bisa jadi Kita bukan Tidak ada yang perlu kita bayarkan Karena mungkin penghasilan kita Di bawah PTKP tadi Tetapi kita masih wajib lapor Ya katakanlah mungkin Jenengan memang Mohon maaf disini Katakanlah digaji 4 juta Berarti kan masih di bawah PTKP Tapi kemudian Jenengan buat ternyata Punya rumah Warisan Punya mobil Itu juga harus dilaporkan Dilaporkan Iya itu dilaporkan Tujuannya apa Itu bukan atas nama kita gitu Gak apa Tapi kalau memang nanti haknya kita Itu dilaporkan saja Oh ini dilaporkan juga Tujuannya apa Nanti mungkin seandainya Mau diwariskan segala macam Itu punya hak Yang diberikan oleh pajak Apa itu Hak dibebaskan dari pengenaan pajak Atas varis yang dibagikan Itu Kan waris bisa macam-macam Bisa rumah Bisa uang Dan sebagainya Mungkin kita menerimakan Tanah-tanah Iya sama juga Itu dapat hak itu Kan lumayan nanti Daripada Kena 2,5% Dari nilai tanah Ya Jenengan mungkin Dikasih warisan Di jen seneng kan Tapi kalau tahu Pajaknya mumet Gitu kan Nah Kalau kemudian Bapak Jenengan Ternyata Dulu masuk di SPT Yang dilaporkan Baik Jenengan tidak perlu Menaikan kewajiban pajak Itu Dengan menerima waris Nah itu kan Berarti tetap seneng Tidak seneng lagi Itu yang belum disadari oleh masyarakat Sehingga takut disembunyikan Semua hartanya Gini-gini Padahal tidak Kalau kita sudah laporkan Semuanya malah enak Yang penting kan Kita melaksanakan Sudah waktunya bayar Ya bayar Dan kita tidak serta-merta Pajak itu Asal menghajar Kita ada ketentuan Undang-undang Yang mendasarkan pelaksanaan itu Ada tarif Dan sebagainya Batasan itu Berarti yang dilaporkan Gak hanya bentuk uang Tapi kayak rumah Gitu Iya Itu kan ada di SPT itu Itu kan ada Yang dilaporkan Termasuk hutang Katakanlah Saya beli rumah Tapi saya kredit Ini mobil kredit Kan didididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Ada perlu ditakutkan Kalau takut mungkin ada yang Apa tuh Curiga jadinya Dalam hal ini Lembaga keuangan apa saja yang diwajibkan Untuk melaksanakan kewajiban lapor ini Tadi itu lembaga keuangan Ada masuk lembaga jasa keuangan Lembaga jasa keuangan tertentu Dan entitas lainnya Tapi alasan DJP Mengawasi rekening dengan saldo tinggi Itu kira-kira apa Pak Bu Alasannya Biar memberikan rasa keadilan Kalau yang rendah-rendah juga tidak perlu dilaporkan Juga tidak menambah beban administrasi Di kita juga kan Kalau kecil-kecil katakanlah sampai yang nilai ribuan Itu beban administrasinya juga berat Dan juga ketika saldo besar Kan itu ada Logika saja Logis saja Ketika orang dengan keuangan yang banyak Dengan yang sedikit Itu peluang untuk melakukan penyimpangan lebih banyak yang mana Lebih banyak yang dengan keuangan banyak kan Beredanya kesana aja sih Jadi biar terkontrol Penggunaan keuangan itu Karena kan Dengan dikontrolnya keuangan ini Kita juga bisa mengantisipasi kegiatan yang lain Katakanlah kegiatan anti kontrol terorisme Kegiatan peradaran narkoba Itu kan bisa dihambat dengan terkontrolnya ini Ya meskipun tidak menutup kemungkinan Yang kecil-kecil juga malah dia bandar juga Tidak menutup kemungkinan Tapi paling tidak Upayanya adalah salah satu yang mungkin kesana Yang lebih banyak kesempatannya ya Iya Lebih banyak melakukan kesempatan Untuk hal yang tidak baik Kalau kita kan pas-pasan Kekajian 4 juta Tidak mungkin Katakanlah Kita bernakorba Untuk Ini saya nulungi Untuk Membrotak ke negara Kan tidak mungkin kan Seperti Tapi kalau gede Seperti itu Kalau gede ada Kayak sarah yang Seperti itu ya Pak ya Kan pikirannya macam-macam Saya ingin ini Gampang Duit banyak Ini bisa kan Katakanlah sekarang Jangan pegang uang 1 juta Dengan saya Pegang 10 ribu Kepinginannya banyak aja dengan Wah nanti tak nongkrong Di kafe sana Kan gitu Kalau saya Beli apa? Beli almi Kalau 10 ribu Jauh Ngarapin gudok Nasi buntu Saya bandingan Kabarannya begitu Terus pesan Terakhir pesan Yang ingin disampaikan DGP kepada Tribuners yang ada di rumah Mengalami program ini Kira-kira apa? Jadi Buat tribuners sih Kalau misalnya Memang Merasa Saldo agregat Atau total saldo Direkening itu Sudah Minimal 1 M Jadi jangan heran Kalau misalnya Nanti Masuk ke pelaporan Yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Ke pemerintah Jadi Jangan salahin Lembaga Keuangannya Karena memang Ini sudah diatur Di undang-undang Jadi memang Sudah ada Payung hukumnya Bahwa Masing-masing lembaga Keuangan tadi Akan Menyetorkan data tersebut Ke pemerintah Jadi Even ganti Dari bank A Ke bank B Hasilnya sama Jadi ya Itu tadi Kita sekalian Menyampaikan ke masyarakat Bahwa memang Secara domestik Sudah ada aturannya Secara internasional Sudah ada kesepakatannya Perjanjian dengan negara lain juga Jadi Ya Marilah kita Bekerja sama Membantu pemerintah Bahwa kita juga Bagian dari negara ini Jadi Kalau bisa Berprasangka baik dulu Kalau misalnya memang Ada yang tidak diketahui Boleh ditanyakan Ke kami boleh Ke lembaga keuangan boleh Kalau misalnya Tribuners menyadari Ketika pertama kali Buka rekening Itu tribuners Tanda tangan Banyak formulir ya Nah itu tuh Sebenarnya salah satunya Itu adalah Menyetujui Bahwa data Data di bank tersebut Itu bisa disetorkan Ke pemerintah Apabila dibutuhkan Apabila dibutuhkan Misalnya tadi Diminta gitu kan Oleh pihak DJP Misalnya ada urusan Sengketa pajak Atau pengajuan Keberatan banding Atau apa DJP minta data Itu tribuners Sebenarnya dengan sadar Itu sudah tanda tangan Hal tersebut Gitu loh Cuman mungkin Membacanya gak lengkap Gak pernah dibaca Bukan hanya Banyak dibaca Langsung tanda tangan Poin-poinnya Karena Banyak Karena kan Memang kayak Banyak kecil-kecil Satu pun banyak tulisannya Nah itu sebenarnya Sudah tanda tangan Jadi sudah menyetujui Berarti kan Kalau sudah tanda tangan Kalau misalnya memang mungkin Untuk menghindari hal tersebut Mungkin kalau misalnya Mau tanda tangan Kenapa harus tanda tangan Berarti ada yang harus dipahami Ada yang harus sepakati Ada yang harus disetujui Nah mungkin bisa baca Lebih detail ya Pak Betul Jangan asal tanda tangan kan Apalagi ada metre Ada metrenya kan gitu Baca dulu syarat-syaratnya Dengan atletik Sebelum ada tanda tangan gitu ya Pak Iya betul Dan itu untuk semuanya sih Harusnya begitu Tidak hanya dengan bank Kan dengan kekuatan yang lain Kalau mau tanda tangan Ini untuk apa sih Jangan-jangan tiba-tiba Besok rumah saya di Sita Iya gitu Tautnya tanda tangan aja ya Iya Tanda tangan gitu Dan DCP ini benar-benar Menjaga rahasia Dan untuk tribuners Yang memang bekerja Di lembaga keuangan Atau di entitas Yang memang menjadi pelapor Untuk AEOI gitu kan Silahkan lapor Untuk AEOI ini Tepat waktu Di bulan keempat Di 30 April Kalau misalnya memang Jatuh di hari libur Bisa mundur ke hari kerja berikutnya Tapi ya Lebih baik Kalau tepat waktu Jadi dilaporkan dulu aja Data yang ada Misalnya belum selesai Gak keburu Datanya nasabahnya banyak Ternyata saldonya di bawah Minimal 1M Yang apa-apa Nanti pembetulan gitu Karena bisa dilakukan Pembetulan berkali-kali ya Gitu kan Jadi sampai dirasa Oh udah semua ini Udah aman gitu kan Udah sesuai dengan Yang diminta gitu Jadi Pak Ako mungkin Ada tambahan Mungkin cukup lah Sudah Oh iya dari DCP ini Tidak akan Menyebarluaskan data Yang diberikan itu tadi Karena kami pun terikat Dengan peraturan Ya betul Ya jadi Wajib menjaga kerahasiaan Bagi seluruh Informasi yang dipertukarkan tadi Kalau misalnya Dan menjaga kerahasiaannya itu Seperti apa? Nah itu Kalau misalnya Ada informasi yang diterima Itu juga Misalnya kita tukaran data nih Dari negara lain Itu juga gak bisa diungkapkan Sembarangan gitu Ke publik gitu ya Betul Walaupun misalnya Datanya ada di negara lain Kan mereka juga gak bakal tahu gitu Tapi ya gak bisa gitu kan Ada kekuatan hukumnya gitu kan Misalnya kita terpaksa Harus menyampaikan Atau mengungkapkan hal tersebut Itu juga masih butuh Persetujuan dari pihak yang berwenang Jadi Ada pengajuan permohonan Aku mau mengungkapkan data ini Karena ini Dan itu secara tertulis Secara legal gitu loh Ada formatnya gitu kan Jadi gak bisa Sembarangan Sembarangan Karena Ya itu setiap pelanggaran Yang kita lakukan Sama Seperti masyarakat lain Yang di luar DJP Bakal dikenai sanksi Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bukan berarti ketika kita kerja di DJP Terus jadi kembal Benarknya Iya Betul Betul Iya Dan ada kode etik Yang mengingat kami secara internal Kalau kita katakanlah Membocorkan rahasia negara ini Kita ada sanksi Dan itu Sanksi bagi DJP sendiri Bagi kita sebagai-bagai DJP Bagi yang melakukan Misalnya orang Yang bersangkutan gitu kan Dan kemudian kita juga Tidak hanya di proses di DJP aja juga Ketika kemudian Bersangkutan dengan kasus di luar Kita akan diproses juga di luar Dan DJP akan menemukan kesilapan Kita juga di DJP tidak akan segan-segan Untuk memberikan datanya Kita untuk diproses di luar Jadi kita tidak akan itulah Dan insya Allah kita komitmen sudah lama Seperti itu Jadi tribuners tidak perlu khawatir Untuk kerasian datanya ya Berarti dijamin 100% aman Insya Allah begitu ya Oke ini sudah di penghujung acara Terima kasih Pak Bu atas waktu dan kesempatannya Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini Oke baik tribuners Sampai disini dulu perjumpaan saya kali ini Saya Septena Cahayani dan Pak Aku Pak Mahmadi Serta Ibu Armi Habit untuk diri dan sampai jumpa Kembali lagi dalam podcast Malang Live Episode berikutnya Dadah Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia